Intro Pelatih Tunggal Putra Indonesia, Irwansa terus berupaya mencerikilah untuk menghiri kebuntuan anak asuhnya dari dominasi Victor Axelton hingga sejauh ini Victor Axelton masih menjadi momo bagi Anthony Sini Suka Ginting dan kawan-kawan bagaimana tidak Axelton sudah 6 kali menghentikan wakil Tunggal Putra Indonesia pada tahun ini 5 kali untuk Anthony dan 1 kali untuk Jonathan Christie sempat ada harapan dari Anthony ketika berhasil memaksa Axelton 2 kali bertanding hingga game ketiga pada Indonesia Open dan Malaysia Open 2022 namun Anthony kembali dibuat tak berdaya Melihat kenyataan itu, pelatih Tunggal Putra Indonesia, Irwansa telah memutar otak untuk mengakhiri penderitaan anak asuhnya Kami selalu bicara setiap latihan kalau melawan Victor harus begini kami sudah ada arahan kata Irwansa namun untuk menjadi pemain hebat itu sudah pasti ada latihan ekstra pemain itu kan ada tambahan latihan stroke fisik dan lain-lain semua sudah kami lakukan mereka harus lebih dan kalau latihan di lapangan itu harus habis-habisan imbunya menurut Irwansa kondisi fisik pemainnya pun tidak ada masalah latihan ekstra keras juga sudah dilakukan para pemain untuk menghadapi setiap turnamen latihan ekstra itu sampai kram jadi kram mereka bukan karena tidak fit tetapi memang latihan kami begitu kata Irwansa bukan keras tetapi latihannya terarah dan mereka tahu bahwa setiap pemain butuh latihan tambahan dan kami arahkan ucapnya menurut saya tinggal menunggu hasil waktu saya tidak tahu kapan yang penting semua sudah terarah dan kami siap ujar Irwansa Axelsen bahkan diguduki sebagai alien karena permainannya yang masih belum bisa ditandingi oleh para rivalnya Irwansa mengakui mengalahkan orang yang sekeras Axelsen memang tak mudah tetapi dia meyakini anak asunya punya potensi untuk melewatinya memang Victor tidak mudah mati makanya harus berani defen kami kuatkan lagi defennya kata Irwansa Victor memang harus menyerang Victor memang harus menyerang saja lawannya defen sedikit baru balik serang kalau menyerang terus mudah untuk Victor karena jangkauan bolanya yang panjang ucap dia jadi saat pemain itu bisa bikin dia lari saat dia menyerang baru kita balas ujar Irwansa selain masalah teknis Irwansa juga menyeruati masalah mental pemain juga perlu dipersiapkan matang-matang untuk menghadapi para pemain top dunia masalah mental disebutkan masih menjadi kekurangan para pemain tunggal tanah air saya sudah bicarakan dengan PBSI kami mau ada seperti motivator atau psikolog untuk membantu mental mereka terima kasih